Wanita ini terbangun dan melihat monster tergeletak di sampingnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia berlari menuju pintu. Tetapi sebelum dia bisa keluar, dia diikuti oleh makhluk itu. Dia tidak bisa bergerak. Dia mencoba melawan tetapi tidak berhasil. Monster itu menekannya dengan keras, sehingga membuatnya pingsan. Ketika terbangun, monster itu mengikuti semua gerakannya membuat wanita ini bingung. Mengetahui hal itu, dia perlahan mendekati ransel yang ada di bawah. Kemudian mengambil granat fosfor. Ketika mereka bersentuhan, monster itu perlahan berubah menyerupai dirinya. Dia tidak percaya ternyata monster itu bisa langsung menyalin gen manusia. Tetapi yang lebih penting sekarang adalah dia harus melarikan diri dari sini. Dia mencabut pin granat fosfor itu dan melarikan diri. Dan akhirnya monster itu terbakar bersama dengan sarangnya.